Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firlissa Anggreni. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan poster untuk penelitian kami yang berjudul Forecasting of Wave High Time Series Using Erebus and Exhibus Case Study in Pangandaran Indonesia. Penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Firlissa Anggreni, kemudian Bapak Didi Taditya, dan Mas Anas Wahyu Ramadan. Kami dari Fakultas Informatika Telkom University. Mengapa kita perlu melakukan prediksi ketinggian gelombang? Hal ini dikarenakan prediksi ketinggian gelombang memiliki perangan penting dalam berbagai kegiatan di lingkungan laut. Seperti contohnya, yaitu perencanaan dan perancangan struktur pantai, kemudian perbaikan pesisir pantai, dan transportasi jalur laut. Prediksi ketinggian gelombang sendiri menjadi perhatian khusus karena dapat membantu mengurangi kemungkinan kerugian yang terjadi pada berbagai kegiatan di lingkungan laut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat melakukan prediksi dengan akurat, yaitu dengan menggunakan metode Exhibus dan Adabus, dan mengetahui metode yang memiliki performansi lebih baik di antara Exhibus dan Adabus ini dengan cara membandingkan hasil prediksi dari kedua metode. Metodologi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami melakukan peer processing data. Dataset yang digunakan adalah data gelombang dari tahun 2014-2015 atau 5 tahun, dan dari tanggal 1 Januari 2014-1 Januari 2019. Dan data diambil dari GFS atau Global Forecast System. Pada peer processing data, kami melakukan penghapusian data duplikat dan melakukan splitting data menjadi 90% data training atau 4,5 tahun data menjadi data training dan 10% data testing. Selanjutnya, melakukan analisis dengan kedua metode, dan selanjutnya melakukan hyperparameter tuning. Pada tahap ini, digunakan algoritma grid search untuk mendapatkan kombinasi nilai parameter terbaik untuk kedua metode. Selanjutnya, melakukan prediksi dengan kedua metode, dan apabila hasil akurasi kurang memuaskan, maka akan kembali ke tahap analisis. Apabila hasil akurasi memuaskan, maka akan dilanjutkan ke performance analysis. Pada tahap ini, RMSE digunakan untuk menghitung error dan correlation coefficient untuk menghitung akurasi dari kedua metode. Selanjutnya, yaitu results. Pada penelitian ini, digunakan 5 testing skenario, yaitu untuk prediksi selama 7 hari ke depan, 14 hari, 30 hari, 45 hari, dan yang terpanjang yaitu 60 hari. Berikut ini, hasil prediksi untuk SCBUS dan ADABUS. Untuk SCBUS sendiri, nilai tertinggi untuk akurasi, yaitu 0,989 untuk 60 hari prediksi. Kemudian, nilai RMSE terendah yaitu 0,064 untuk 14 hari. Dan untuk hasil prediksi ADABUS, nilai tertingginya yaitu 0,985 untuk akurasi 60 hari, dan nilai terendah RMSE-nya yaitu 0,072 untuk 14 hari. Kesimpulannya yaitu, metode XCBUS memberikan hasil forecasting yang lebih baik pada setiap testing skenario dibandingkan metode ADABUS. Kemudian, hasil RMSE terendah atau nilai RMSE terendah yaitu 0,064 dan hasil akurasi tertinggi yaitu 0,987 dan keduanya merupakan milik dari metode SCBUS. Pada penelitian ini, hyperparameter tuning lebih efektif untuk meningkatkan akurasi pada metode ADABUS dan untuk long time forecasting. Yang terakhir, yaitu kedua metode bagus untuk melakukan wave height forecasting atau prediksi ketinggian gelombang, namun tidak untuk long time forecasting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.